Kasat Andika Perkasah, sesuai dengan namanya, ketika ketegasan Kasat Andika Perkasah diuji menunjukkan ketegasannya dengan langsung memecat anak buah yang terbukti melakukan tindakan pada polsek ceracas kemarin. Dan ketika terbukti, Andika Perkasah langsung melakukan pemecatan. Dan juga, okum tersebut diminta ganti rugi oleh Kasat Andika Perkasah. Dan apresiasi pun mengalir kepada Andika Perkasah. Salah satunya adalah Wakil Getua DPR RI Bidang Korpolkam. Asis Samsuddin dari Partai Golkar, dia mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kasat Andika Perkasah. Asis Samsuddin mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh Kasat Andika Perkasah, yaitu memberikan sanksi terberat, yaitu pemecatan kepada anak buahnya yang terbukti terlibat. Dan Asis juga mengatakan, ini adalah bukti bahwa Kasat Andika Perkasah melakukan pembenahan dan serius membenahi kesatuannya dan tidak dapat mentolelir setiap perilaku yang tidak tepat dan salah di komandonya. Tegas Asis Samsuddin, Wakil Getua DPR RI di Bidang Korpolkam. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terbukti, Kasat Andika sangat tegas. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Asis Samsuddin, mengapresiasi langkah Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasah yang telah menidak tegas, juga memberikan sanksi berat kepada para para juri TNI AD yang terlibat dalam insiden pengurusakan di Polsek Ciracas. Saya apresiasi sikap tegas dari Jenderal Andika Perkasah sebagai Kasat yang memberikan sanksi terberat yaitu pemecatan kepada anak buahnya jika terbukti terlibat. Ungkap Asis Samsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Senin 31 Agustus 2020. Ini bukti bahwa beliau serius membenahi kesatuan dan tidak mentolelir perilaku yang tidak tepat dan salah di bawah komandonya, di mana mekanismenya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sambungnya. Politisi Golokar itu pun menyambut baik langkah Jenderal Andika Perkasah yang siap memberikan bantuan perawatan bagi korban di RSPAD dan penggantian rugi terhadap kerusakan yang terjadi. Inilah bukti bahwa beliau perhatian dan bertanggung jawab sebagai pemimpin ujarnya. Selain itu, Asis meminta agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi terhadap peristiwa tersebut untuk menyelidikan lebih lanjut. Tak perlu khawatir untuk memberikan informasi tersebut. Justru informasi-informasi tersebut sangat penting dalam mengusut para oknum yang terlibat tegasnya. Selain itu, Asis juga mengharapkan kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya. Jangan sampai perilaku oknum personel TNI AD di tengah masyarakat menjadi hal yang menakutkan. Begitu sebaliknya, para prajurit harus memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat. Jadinya peristiwa sebagai sebuah evaluasi di internal TNI AD. Transparansi yang dilakukan Kasat Andika Perkasa adalah langkah positif bahwa jurisdiksi peradilan militer terbuka dan tidak memiliki kekebalan hukum terhadap para prajurit yang salah. Pendasnya. Terima kasih telah menonton!